Insiden kebakaran Jadi ini insiden kebakaran Ado sebuah video amatir Yang berhasil diabadikan Oleh wargo Memperlihatkan detik-detik Kebakaran mobil pickup Di jalan Jambi, Sungai Gelam Desa Kebun 9 Kecamatan, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Pado, Selasosore Beruntung Tidak ada korban luko Maupun korban jiwa dalam Insiden tersebut Bagaimana beritanya? Kita tengok Ini dia berita Inilah video amatir Yang berhasil diabadikan oleh warga Yang memperlihatkan detik-detik kebakaran Mobil pickup di jalan Jambi, Sungai Gelam Desa Kebun 9, Kejamatan Sungai Gelam Kebupaten Muaro Jambi, Selasosore Tidak ada korban luka Maupun korban jiwa dalam insiden ini Sementara sopir atau Pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri Sebelum api melumat hati semua isi Dan bodi mobil pickup perwarna apu-apu itu Pia kepolisian, sektor Sungai Gelam Membenarkan adanya peristiwa kebakaran Yang meludeskan mobil pickup Yang mengangkut baterai tower Indonesia tersebut Selain baterai tower, mobil pickup jenis Terlihat Sukrenmark ini juga diduga membawa bahan bakar minyak Karena di lokasi kejadian terlihat tumpahan caceran PPM Dan beberapa jerikan bahan bakar minyak Baik, benar Kami mendapatkan informasi pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 34 sore Dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil pickup Jenis carry terbakar di FK13 D1-9 Selanjutnya, berita kami dari posisi sumai gelam Langsung mengecek ke TKP Dan memang ditemukan Ada mobil tersebut terbakar Ternyata mobil tersebut adalah milik pihak Indosat Yang memuat baterai BTS Dan beberapa sekitar 5 galon BBM Yang digunakan untuk pengisian minyak genset Di tower yang seluruh yang berada di simpang pramuka Untuk dalam peristiwa ini Tidak ada korban jiwa Hanya kerugian material saja Berupa mobil maupun barang-barang milik pihak Indosat Untuk penyebabnya kita masih mendalami Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran Atas kasus kebakarannya Mobil pickup mengangkut baterai tower Indosat ini Tengah dalam penelidikan pihak kepolisian sektor sungai gelam Nauvia Putri Sanjaya, Cik TV, Waporka